Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 4231 Nyala api emas hanya sebesar sebutir beras, tapi sangat terang, seperti bintang, muncul di atas kepala Ye Kiyo. Melihat api aneh itu, sesepuh keempat berkata dengan nada menghina, Kenapa, kamu ingin menggunakan api aneh untuk membakarku? Ye Changsheng, kamu terlalu naif. Saat berbicara, langkah kaki tetua keempat tidak berhenti, semakin dekat dengan Ye Kiyo, dan niat membunuh yang kuat tersapu. Meskipun tubuh Ye Kiyo kuat, dia bukanlah orang suci sejati, dia diserang oleh niat membunuh, dan kulitnya dipotong seperti pisau, hampir retak. Penatua keempat berkata sambil berjalan, penatua ini telah hidup sampai usia ini dan telah melihat banyak junior yang berani, tetapi ini adalah pertama kalinya penatua ini melihat orang bodoh selemah Anda yang berani menantang orang suci dan orang kuat. Ye Changsheng, kamu ingin membakarku dengan api aneh, kan? Oke, aku akan memberimu kesempatan. Beritahu kamu apakah api anehmu bisa membakar tetua ini? Tetua keempat sangat sombong, dia sama sekali tidak memperhatikan Ye Kiyo dan Yi Huo. Ketika ada sepuluh langkah dari Ye Kiyo, tetua keempat berhenti dan melambai, Ye Changsheng, ayo. Ye Kiyo tidak sopan, dan berteriak pelan, pergilah. Api emas aneh terbang keluar dengan cepat, dan tiba di depan penatua keempat dalam waktu singkat. Bersenandung Pada saat ini, momentum yang kuat tiba-tiba menyebar dari tubuh tetua keempat, membentuk perisai pelindung yang bersinar, menutupi seluruh tubuh tetua keempat dengan erat. Segera, api keemasan yang dipancarkan Ye Kiyo diblokir di luar perisai pelindung. Pada saat ini, cahaya ilahi penatua keempat mengalir ke seluruh tubuhnya, seperti lingkaran matahari, bersinar sangat terang sehingga sulit untuk dilihat secara langsung. Dibandingkan dengan pancaran di tubuhnya, api aneh Ye Kiyo tampak terlalu redup, terlalu lemah, dan rentan terhadap satu pukulan. Penatua keempat berkata dengan arogan, Ye Changsheng, apakah kamu melihat itu? Api anehmu sama sekali tidak dapat membakar penatua ini. Diselimuti cahaya keemasan, dan semburan suara sansekerta menyelimuti keempat tetua. Api aneh tingkat suci? Mengapa kamu memiliki api aneh tingkat suci? Ah! Tetua keempat berteriak dengan sedih, daging dan darah di tubuhnya berubah menjadi ketiadaan dalam sekejap, hanya menyisakan roh primordial. Penatua keempat tidak pernah menduga bahwa apa yang Ye Kiyo gunakan bukanlah api aneh tingkat surga, tetapi api aneh tingkat suci. Saat kritis. Penatua kelima menamparnya dengan telapak tangan, dan kekuatan orang suci itu mengalir keluar, menghancurkan api aneh dengan cara yang perkasa, dan dengan cepat menangkap roh primordial dari penatua keempat. Pada saat ini, roh primordial dari tetua keempat hangus. Ye Kiyo diam-diam berpikir itu sangat disayangkan. Sayangnya, lawannya terlalu kuat. Meskipun aku memanfaatkan kecerobohan orang tua itu dan membakarnya, aku tidak membakarnya sampai mati. Benar saja, tidak ada orang yang bisa menjadi orang suci itu sederhana. Ye Kiyo merasa sedikit menyesal di dalam hatinya, jika dia tahu sebelumnya, dia seharusnya menggunakan api aneh tingkat kaisar tadi. Dalam hal ini, tetua keempat pasti akan mati. Ye Changsheng, aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu. Tetua keempat mendapatkan kembali tubuh fisiknya dalam sekejap, dan berteriak dengan marah. Keempat, tenanglah. Penatua kelima membujuk. Anak itu berkomplot melawanku, bagaimana kamu memberitahuku untuk tenang? Aku akan membunuhnya. Elder keempat meraung. Sebagai sesepuh dari sekte Yin Yang, seorang suci yang kuat, dia tidak pernah berada dalam kekacauan seperti sekarang ini. Yang paling tidak bisa dia tahan adalah bahwa Ye Kiyo hanyalah puncak gua. Bagi penatua keempat, ini hanyalah rasa malu dan penghinaan besar. Penatua kelima berkata, keempat, apakah Anda lupa apa yang dikatakan pemimpin? Tidak peduli seberapa besar Anda ingin membunuh Ye Changsheng, tahan, kita harus membawanya kembali hidup-hidup untuk bertemu dengan pemimpin. Keempat, Anda tidak tenang sekarang, kamu harus istirahat sebentar. Tinggalkan Ye Changsheng padaku, dan aku akan menangkapnya. Bab 4232 Setelah tetua kelima selesai berbicara, matanya tertuju pada Ye Kiyo, dan dia berkata dengan dingin, Ye Changsheng, aku tidak melakukannya. Saya tidak berharap Anda memiliki bunga suci di tubuh Anda. Api aneh, saya tidak pernah berpikir Anda akan begitu berbahaya, dan benar-benar menggunakan tingkat suci api aneh untuk berkomplot melawan anak keempat. Sayang sekali, basis kultivasi Anda terlalu lemah. Jika Anda dan saya berada di alam yang sama, maka saya mungkin tidak dapat menangkap Anda hari ini. Anda, untuk saat ini, Anda tidak memiliki kesempatan untuk menolak. Setelah tetua kelima selesai berbicara, dia melepaskan paksaan mengerikan dari seorang suci dari tubuhnya. Dalam sekejap, Ye Kiyo merasakan tekanan yang luar biasa. Tuan, serahkan bajingan tua ini padaku. Melihat ini, penatuan Ye buru-buru muncul di depan Ye Kiyo. Bersenandung. Pada saat ini, pedang suanyuan yang tersembunyi di mata kiri Ye Kiyo bergetar lagi. Peringatan lagi. Ye Kiyo merasa gugup, dia tidak mengerti dari mana datangnya krisis. Tuan, mundur. Penatuan Ye hendak bergerak. Ye Kiyo segera berkata, Dadali, jangan tunjukkan belas kasihan, mari kita buat keputusan cepat. Dimengerti. Penatuan Ye menanggapi, dan segera keluar dengan seluruh kekuatannya, mengangkat satu kaki, dan langsung menginjak kaki tetua kelima. Menghadapi. Tendangan ini menembus kehampaan, menyebabkan getaran kesegal arah, dan kekuatannya sangat kuat. Meskipun dia tidak memukul tetua kelima, dia memaksa tetua kelima mundur ribuan mil. Niu Yau, kamu mencari kematian. Tetua kelima berteriak dengan marah, mengerahkan kekuatan tempur seluruh tubuhnya, melepaskan kekuatan supernatural seorang suci, dan menampar tetua New dengan keras dengan telapak tangan raksasa yang menutupi langit. Boom. Tinju tetua New, dengan kekuatan yang tak tertandingi, menghancurkan telapak tangan tetua kelima, dan pada saat yang sama memukul tetua kelima untuk menyemburkan darah dan terbang mundur. Sialan, para tetua sektein yang luar biasa. Jika kamu berani menyentuh tuanku, sapi tua itu akan memukulmu sampai mati. Penatuan New penuh dengan niat membunuh, matanya berkedip, dan tinjunya meledak dengan kekuatan yang menghancurkan bumi. Boom. Penatuan New meninju lagi, menyebabkan penatua kelima mundur selangkah demi selangkah, menyemburkan darah dengan liar dari mulutnya, dan pakaian di tubuhnya robek. Iblis banteng mati ini tidak menggunakan kekuatan penuhnya sebelumnya. Tetua kelima bereaksi dan berteriak, keempat, bantu aku. Tetua keempat melangkah melintasi kehampaan dan berdiri di samping tetua kelima. Mendekati, aura pembunuh memenuhi langit. Aku sudah lama bermain denganmu, hanya untuk menggoda anjing itu, kamu tidak benar-benar mengira itu lawanku? Sekarang aku akan bermain sungguhan, biarkan kamu melihat betapa kuatnya aku. Penatuan New berteriak dengan keras, tes kecil. Boom. Tetua New mengangkat tinjunya dan membombardir, kekuatan mengerikan jatuh pada tetua keempat dan kelima seperti guntur. PFFT. Pada saat yang sama, tubuh kedua tetua itu meledak dan menderita luka parah, hanya menyisakan roh primordial. Apa? Penatua keempat dan penatua kelima terkejut. Mereka tidak menyangka penatuan New memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat. Merasakan ketakutan di hati mereka, mau tidak mau mereka ingin melarikan diri dari sini. Tanpa diduga, penatuan New sama sekali tidak memberi mereka kesempatan. Ayo pergi. Boom. Penatuan New meninju lagi. Pukulan kedua Hercules Fist. Setetes di ember. Bab 4233. Ledakan. Tinju tetua New seperti bintang besar, menembus langit dan memicu aliran udara yang keras. Kemanapun ia lewat, semuanya berubah menjadi debu. Cepat mundur. Wajah tetua keempat dan kelima berubah drastis, dan mereka bahkan tidak peduli untuk memperbaiki tubuh fisik mereka. Kedua roh primordial itu dengan cepat merobek kekosongan dan masuk. Pada saat ini, tinju penatuan New meledak ke celah kosong. Ah. Ah. Dua jeritan melengking terdengar, dan roh primordial dari tetua keempat dan kelima dihancurkan berkeping-keping oleh kepalan tangan. Tubuh mati dan jalan menghilang. Hanya karena kalian berdua juga ingin membunuh tuanku, siapa yang akan mati jika kalian tidak mati? Setelah tetua New selesai berbicara, kakinya lemas dan dia hampir jatuh. Yekyu dengan cepat melangkah maju dan mendukung penatuan New. Dia mengerti bahwa ini adalah efek samping dari penggunaan Hercules Fist. Bisakah kamu bertahan? Tanya Yekyu. Tidak apa-apa. Penatuan New berkata, selama aku beristirahat sebentar, kekuatan fisiku akan pulih. Yekyu tidak dapat berhenti berpikir bahwa dia akan menemukan cara untuk membantu penatuan New menebus kekurangan ini di masa lalu. Masa depan. Hercules Fist menghabiskan terlalu banyak stamina. Penatuan New sejauh ini hanya memahami dua pukulan. Setelah dua pukulan, kekuatan fisiknya hampir habis. Jika kedua pukulan tersebut tidak membunuh musuh, atau musuh baru muncul, itu akan berbahaya. Saat ini, langit penuh dengan angin dan awan, guntur dan kilat, dan hujan deras darah turun. Ketika orang suci meninggal, langit dan bumi menangis. Yekyu mendukung penatuan New dan mendarat di tanah. Orang asli dengan alis panjang datang dan berkata dengan penuh semangat, Kakak Dali, kamu terlalu galak barusan. Kamu membunuh dua orang suci dengan satu pukulan. Rekor ini cukup membuatmu bangga dengan yang kuat di alam yang sama, Bip Banteng. Bunyi Bip. Penatuan New melirik selangkangannya, dengan cepat mengencangkan kakinya, dan menatap orang asli dengan alis panjang dengan cara yang aneh. Saya pikir, pendeta tau pasti punya hobi khusus, bukan? Sangat menakutkan. Yekyu memperhatikan ekspresi penatuan New, dan menjelaskan sambil tersenyum, di dunia sekuler kita, Newby berarti seseorang sangat kuat. Jadi itu benar. Penatuan New menggaruk kepalanya, sedikit malu. Bajingan kecil, aku punya saran. Taoise Changmei berkata, karena Wu Ji Tianzun mengirim seseorang untuk mengatur penyergapan di sini untuk menghadapi kita, maka kita akan memberinya kejutan, memanfaatkan kemenangan, dan menghancurkan beberapa kota dari sekte Yin Yang. Saya. Pikir saran pendeta tau itu bagus. Penatuan New berkata, kita masih bisa membunuh beberapa penguasa kota sebelum Wu Ji Tianzun tahu apa yang terjadi di sini. Yekyu. Menggelengkan kepalanya, ini tidak benar. Dali belum memulihkan kekuatannya, menyerang dengan gegabah hanya akan menempatkan kita dalam bahaya. Kurasa kita harus segera pergi dari sini. Taoise Changmei membujuk, Bajingan kecil, aku. Masalah ini tidak bisa dinegosiasikan, cepatlah. Suara Yekyu jatuh, pedang suanyuan yang tersembunyi di mata kirinya bergetar lagi. Peringatan ketiga. Pergilah, jika kamu tidak pergi, aku khawatir ini akan terlambat. Ketika Yekyu berbicara, dia membantu penatuan New berdiri dan hendak pergi dari sini. Pada saat ini, suara dingin terdengar. Ye Changsheng, kamu tidak bisa pergi. Segera setelah itu, kehampaan terbuka, dan embusan angin bertiup. Setiap hembusan angin berwarna darah, seperti bilah tajam yang tiada taranya, memotong kehampaan, dan segera langit dan tanah dipenuhi dengan nafas haus darah. Baunya amis. Detik berikutnya, awan kabut darah muncul. Dalam kabut darah, berdiri sesosok, wajahnya tidak bisa dilihat dengan jelas, hanya aura dingin pembunuh yang bisa dirasakan. Boom! Bab 4234. Sebuah kaki melangkah keluar dari kabut darah, mengguncang langit dan bumi. Siapa kamu? Yekyu terkejut. Meskipun dia tidak bisa melihat melalui kultivasi orang ini dalam kabut darah, dia bisa menebak bahwa kultivasi orang ini pasti tidak lebih lemah dari orang suci berdasarkan kekuatan orang ini berjalan keluar dari celah dalam kehampaan. Bahkan lebih kuat dari dua orang suci yang dipukuli penatuan Yew sampai mati. Sampai saat ini, Yekyu akhirnya mengerti mengapa Suanuan Jian memperingatkan tiga kali. Ternyata bahayanya ada di sini. Huh! Hembusan angin meniup kabut darah mengungkapkan wajah asli pengunjung. Saya melihatnya dengan sosok yang agung, mengenakan pakaian perang besi yang dingin, dengan cahaya hitam bersinar, seperti dewa. Wajahnya masih sangat muda, tetapi wajahnya lebih putih dari kertas putih, seolah-olah dia tidak melihat matahari selama ribuan tahun. Dia memiliki wajah yang tampan, dan rambut merahnya sangat aneh, seolah berlumuran darah. Sepasang matanya, seperti batu permata hitam pekat, penuh energi, tetapi tanpa emosi sedikitpun. Monster berambut merah ini tidak terlihat sederhana. Taois Chang Mei berbisik, kakak Dali, berapa tingkat kultifasi monster berambut merah ini? Penatua. New menjawab dengan suara yang dalam, dia sangat kuat. Seberapa kuat? Chang Mei orang yang sebenarnya bertanya, apakah lebih baik? Darimu? Mereka sangat jelas tentang kekuatan penatuan New, di antara orang suci biasa, mungkin tidak banyak yang bisa lebih kuat dari penatuan New. Sekarang penatuan New berkata bahwa pria berambut merah itu lebih kuat darinya, itu hanya menunjukkan bahwa kultifasi orang ini mungkin melampaui kultifasi orang suci biasa. Masalah, masalah, bajingan kecil, pikirkan cara untuk melarikan diri. Taois Chang Mei panik. Lebih baik melepaskan ide berlari untuk hidupmu. Di depanku, kamu tidak memiliki kesempatan untuk berlari untuk hidupmu. Pria berambut merah itu berdiri dalam kehampaan dan berkata dengan merendahkan. Ye Kiu tidak ragu lagi, dan langsung mengeluarkan semua obat ajaib yang dipanen hari ini dan menyerahkannya kepada penatuan New. Cepat dan ambil untuk memulihkan kekuatanmu, kata Ye Kiu. Guru Chang Mei juga memahami bahwa dalam situasi saat ini, apakah mereka dapat keluar dari sini hidup-hidup, harapan terbesar terletak pada penatuan New. Dia tidak lagi pelit, dan mengeluarkan tiga obat ajaib, menyerahkannya kepada penatuan New, dan berkata, Kakak Dali, aku akan memberimu ini juga, dan memulihkan kekuatanmu dengan cepat. Penatuan New tidak berbicara, dan diam-diam. Menelan obat ajaib untuk memulihkan kekuatannya. Ye Kiu sedikit khawatir. Dia takut pria berambut merah itu akan mencoba mencegah penatuan New memulihkan kekuatannya. Untuk menunda waktu, dia bertanya kepada pria berambut merah itu, apakah kamu dari Sekte Yin Yang? Benar. Pria berambut merah dia berkata, izinkan saya memperkenalkan diri, Sekte Yin Yang, Budak Darah. Mengapa nama ini terdengar seperti budak? Apa statusmu di Sekte Yin Yang? Tanya Ye Kiu. Budak Darah berkata, pemimpin adalah tuanku. Benar saja, dia adalah seorang budak. Ye Kiu bertanya lagi, apakah kamu sudah lama di sini? Ya. Budak Darah itu menjawab dengan acuh tak acuh. Ye Kiu bingung, karena dia sudah lama datang, mengapa dia muncul sekarang? Aku akan membunuh Suu Ming, tahukah kamu? Tanya Ye Kiu. Aku melihatnya dengan mataku sendiri, jawab Budak Darah itu. Ye Kiu berkata, jadi, kamu baru saja melihat dua tetua Sekte Yin yang kamu dipukuli sampai mati? Perhatikan seluruh prosesnya. Suara Budak Darah itu masih tanpa emosi, seperti mesin dingin. Hal ini membuat Ye Kiu bingung, karena orang ini datang lebih awal, mengapa dia tidak menyelamatkan Suu Ming dan kedua Tetua Sekte Yin Yang. Apakah ada konflik antara kamu, Suu Ming, dan kedua Tetua itu? Tanya Ye Kiu. Budak Darah itu menjawab, tidak ada. Lalu mengapa kamu hanya melihat mereka mati dan tidak menyelamatkan mereka? Ye Kiu tidak dapat menahan diri untuk menanyakan keraguan di hatinya. Mengapa saya harus menyelamatkan mereka? Budak Darah berkata dengan percaya diri, Tuhan tidak memesannya. Bab 4.235 Ini Ye Kiu kewalahan dengan jawaban Budak Darah itu. Bukankah Anda menyelamatkannya tanpa perintah tuannya? Jawaban ini terdengar sangat masuk akal, tetapi, melihat rekan-rekan muridnya terbunuh, tetapi acuh tak acuh, otak orang ini mungkin benar-benar kebanjiran, bukan? Selain itu, salah satu orang yang terbunuh adalah putra kedua dari sekte yinyang, dan dua lainnya adalah sesepuh dari sekte yinyang. Jika itu adalah karakter kecil biasa, tidak apa-apa jika Anda tidak repot-repot menyelamatkan mereka, tetapi ketiga orang ini bukanlah karakter kecil. Mereka memiliki status yang sangat tinggi di sekte Onmyoji. Aku benar-benar ingin membuka otak orang ini dan melihat apa yang ada di dalamnya. Yekyu berpikir sendiri. Pada saat ini, Buddha Darah berkata lagi, hidup dan mati orang lain tidak ada hubungannya dengan saya. Sebenarnya, saya datang ke kota Guangming sebelum Suwoming dan yang lainnya datang. Saya tahu setiap gerakan mereka. Adapun kamu setelah muncul, saya telah menyaksikan semua yang terjadi. Namun, sebelum datang ke sini, Tuhan memerintahkan jika Suwoming dan kedua tetua tidak dapat menanganinya, maka saya akan mengambil tindakan. Sudah menunggu. Tunggu sampai ketika mereka tidak bisa menanganinya, aku akan mencoba lagi. Sekarang mereka tidak bisa menanganimu, jadi aku harus muncul. Nima, sirkuit otak macam apa ini? Yekyu benar-benar terdiam. Dia menemukan bahwa pemikiran budak darah benar-benar berbeda dari orang normal. Jika itu adalah orang lain, dengan kekuatan yang begitu kuat, siapa yang mersembunyi dalam kegelapan, menunggu rekan-rekan muridnya terbunuh dan muncul kembali? Namun, budak darah melakukan hal itu. Tidak hanya dia melakukannya, dia juga percaya diri. Mengapa Wu Ji Tianzun mengirim hal seperti itu untuk menangkapku? Aku tidak tahu, apa yang akan dia pikirkan ketika dia mendengar apa yang dikatakan budak darah itu? Apakah dia akan sangat marah sampai muntah darah? Pada saat ini, Yekyu tiba-tiba merasa beberapa mengagumi janji surga. Songkui berpandangan pendek, otak Suoming tidak bagus, kedua orang suci itu tidak terlalu pintar, dan orang di depannya ini bahkan lebih gila. Kekuatan utama Huang, kekuatannya adalah yang kedua setelah Sekte Pedang Kinyun. Saya harus mengatakan, Wu Ji Tianzun benar-benar sebuah karakter. Yekyu menoleh dan melihatnya. Setelah Penatuan Yu menelan beberapa tanaman obat ajaib, kekuatan fisiknya banyak pulih, tetapi belum pulih sepenuhnya. Ye Changsheng, apakah kamu masih memiliki pertanyaan? Suenu berkata, jika kamu tidak memiliki pertanyaan lagi, maka aku akan mengambil tindakan. Tetuan Yu belum memulihkan kekuatannya, jadi Yekyu hanya bisa terus mengulur waktu. Waktu Aku masih punya pertanyaan. Yekyu berkata, Apa tingkat kultifasimu? Budak darah itu berkata, Aku berada di alam orang bijak yang hebat. Benar saja, tingkat kultifasi orang ini lebih tinggi daripada Tetuan Yu. Yekyu dan Tuan Changmei bertukar pandang, keduanya merasa agak berat. Ngomong-ngomong, bagaimana Wu Ji Tianzun tahu bahwa aku akan datang ke kota Guangming? Yekyu bertanya lagi. Budak darah menjawab, Tuan memiliki senjata kekaisaran yang disebut cermin kekosongan yinyang. Cermin kekosongan yinyang sangat kuat dan dapat dilacak hingga ribuan mil. Aku tahu bahwa kamu berpura-pura menjadi putra Songkwe, dan aku juga tahu bahwa kamu akan datang ke kota Guangming pemberhentian berikutnya, jadi Tuan mengirim Su Ming dan dua penatua Zun datang lebih awal. Bab 4236 Tuan khawatir mereka mungkin tidak dapat berurusan dengan Anda, jadi dia mengirim saya ke sini lagi. Mulai sekarang, sepertinya guru bijaksana. Orang ini menjawab dengan tegas, dia benar-benar orang yang tulus. Yekyu memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang situasinya, dan bertanya, di mana Yewushuang, tahukah kamu? Aku tidak tertarik untuk mengetahuinya. Yekyu bertanya lagi, apakah Wu Ji Tianzun sudah sembuh dari luka-lukanya? Tidak, tuannya masih perlu istirahat sebentar, kata Su Ngu. Orang asli yang beralis panjang menatap mata Su Ngu dengan aneh, berpikir, jika orang ini berani menceritakan tentang tuannya, dia tidak takut dipukuli sampai mati oleh tuannya jika dia tahu? Budat darah melanjutkan, meskipun saya tidak tahu bagaimana tuannya terluka, itu pasti ada hubungannya dengan Anda. Karena saya sering mendengar tuan memarahi Anda. Tuhan juga mengatakan bahwa kalian orang dari dunia sekuler adalah bukan orang baik. Kamu Ye Changsheng bukanlah hal yang baik, Yewushuang bukanlah hal yang baik, dan Bodhisattva Naga bukanlah hal yang baik, selalu membuatnya tidak bahagia. Bodhisattva Naga, Bukankah orang ini sudah mati? Bagaimana bisa orang mati membuat Wu Jitiansun tidak bahagia? Mungkinkah? Yekiu terkejut dan bertanya, Bodhisattva Naga ada di Sekte Yin Yang Anda. Mereka bertukar pandang dengan Taoist Changmei, dan mereka berdua ragu dan terkejut pada saat bersamaan. Aku tidak menyangka pria sial ini tidak mati, bisik Taoist Changmei. Ini benar-benar takdir. Mata Yekiu menunjukkan cahaya dingin, dan dia harus menemukan cara untuk membunuh Bodhisattva Naga di masa depan. Bajingan sial ini, yang disiksa dengan sangat buruk, dan kota terlarang di dunia sekuler dihancurkan, tidak akan pernah membiarkan Yekiu pergi. Untungnya, Budak Darah mengatakannya, jika tidak, Yekiu tidak akan tahu bahwa Bodhisattva Naga belum mati. Tentu saja, itu juga berkat pemikiran Budak Darah yang berbeda dari orang biasa, jika tidak, dia tidak akan pernah begitu berpengetahuan dan berbicara tanpa henti. Yekiu terus bertanya, dan bertanya, Berapa banyak orang kuat yang kamu miliki di Inyang? Budak Darah itu berkata, Banyak. Berapa banyak? Yekiu bertanya, Berapa banyak orang suci yang ada? Ada berapa orang suci? Berapa banyak raja suci yang mulia? Apakah ada eksistensi yang lebih kuat dari raja suci? Mengetahui musuh dan orang kepercayaan dapat memenangkan seratus pertempuran. Yekiu berpikir, semakin dia tahu, semakin cepat dia bisa bersiap. Selain itu, mungkin sulit untuk bertemu seseorang sejujur belat slave di masa depan. Budak Darah berkata, Tuan adalah Raja Suci, saya adalah orang suci yang agung, dan Pada saat ini, Penatuan Yu berdiri dan berkata, Tuan, kekuatan fisik saya telah pulih. Budak Darah berhenti berbicara, matanya tertuju pada tubuh penatuan Yu, masih belum ada emosi sama sekali. Yekiu diam-diam berteriak bahwa sangat disayangkan, jika penatuan Yu tidak menyela, Budak Darah pasti akan menceritakan keseluruhan cerita tentang pembangkit tenaga listrik sektein yang seperti menuangkan kacang. Kakak Dali, bisakah kamu membunuhnya? Tauis Chang Mei buru-buru bertanya. Penatuan Yu berkata, saya tidak tahu, tetapi Anda dapat mencobanya. Seberapa yakinkah Anda? Tauis Chang Mei bertanya lagi. Penatuan Yu menggelengkan kepalanya, saya belum pernah mengalahkannya sebelumnya, saya tidak tahu, tapi saya pikir saya tidak bisa mengalahkannya. Tauis Chang Mei panik dan berkata, Kakak Dali, kamu tidak boleh berpikir seperti ini, Anda harus percaya pada diri sendiri, apapun yang Anda lakukan, selama Anda memiliki kepercayaan diri, Anda bisa berhasil. Levelnya lebih tinggi dari saya, itu adalah fakta yang tak terbantahkan. Penatuan Yu sangat sadar. Tauis Chang Mei semakin panik, bocah kecil, apa yang harus saya lakukan? Ye Kiyu sangat tenang dan berkata, Dali, aku percaya padamu. Nanti, kamu menyerang dengan seluruh kekuatanmu. Pertempuran ini, jika dia tidak mati, kita akan mati. Aku mengerti. Penatuan Yu dengan sungguh-sungguh berkata, Guru, bahkan jika saya mempertaruhkan nyawa saya, saya akan melindungi Anda dengan baik. Setelah mengucapkan kata-kata itu, penatuan Yu penuh dengan semangat juang. Bab 4237. Penatuan Yu penuh cahaya, matanya berkobar, seperti dua lampu ajaib menyala, dan semangat juangnya melonjak. Tuan, saya pergi, hati-hati, tetuan Yu mengingatkan. Yekyu memperingatkan, Dadali, ini adalah pertarungan sampai mati, pergilah sekuat tenaga. Ya. Setelah tetuan Yu selesai berbicara, dia melompat dan muncul di atas kehampaan, menghadap budak darah. Orang asli dengan alis panjang berkata dengan cemas, bajingan kecil, ayo lari. Yekyu menggelengkan kepalanya, kita tidak bisa melarikan diri. Lebih baik tidak melarikan diri daripada menunggu di sini untuk mati. Kalahkan si merah monster berambut, dan ketika monster berambut merah membunuh Brother Dali, dia akan datang untuk membunuh kita. Yekyu berkata, kami tidak memiliki pola orang suci di tubuh kami, dan dengan kultivasi Anda dan saya, tidak mungkin untuk menyeberangi kehampaan, dan lari untuk hidup kita adalah sia-sia. Selain itu, aku percaya pada Dali. Orang asli dengan alis panjang bergumam, Niu Dali sendiri bahkan tidak percaya diri. Mata Yekyu berbinar, dan dia berkata, Pak tua, bagaimana kalau kita bertaruh? Kali ini, bagaimana dengan Anda? Jika Anda sedang ingin bertaruh, saya benar-benar tidak tahu apakah Anda berhati besar, atau apakah Anda punya menyingkirkan hidup dan mati dari pertanyaan sejak lama. Orang asli dengan alis panjang mengubah suaranya, apa taruhannya? Aku yakin Dali akan memberimu kejutan. Yekyu berkata, Jika Dali bisa benar-benar melukai budak darah, bagaimana kalau Anda mengambil semua obat ajaib yang tersisa dan memberikannya kepadanya? Oke. Taoise Changmei langsung setuju, dan berkata, Jika saudara Dali benar-benar dapat melukai monster berambut merah itu, itu akan dianggap sebagai menyelamatkan hidupku. Memberinya obat adalah untuk membalas rahmat penyelamat nyawanya. Ketika dia berada di Aosu, dia pernah mendengar rubah putih kecil mengomentari penatuan Yiu seperti ini, dia tidak terkalahkan di bawah seorang suci, dan satu lawan satu di atas seorang suci. Dengan kata lain, sebelum penatuan Yiu menerobos alam suci, dia memiliki kekuatan untuk bertukar nyawa dengan seorang suci. Sekarang penatuan Yiu telah menerobos ke alam orang suci, dan Yekyu telah mengejari penatuan Yiu surga 9 langkah 9 lapis, penatuan Yiu dapat menggunakan surga 9 langkah 9 lapis untuk meningkatkan kekuatan tempurnya. Cara, penatuan Yiu memenuhi syarat untuk melawan budak darah. Selain itu, dalam situasi saat ini, entah kamu yang mati atau aku yang mati. Yekyu percaya bahwa dalam situasi putus asa, potensi terbesar seseorang dapat dikeluarkan. Oh, saya hampir lupa, Niu Dali adalah iblis. Setan tidak terkecuali. Entah itu manusia atau iblis, dalam situasi putus asa, mereka selalu bisa menciptakan keajaiban. Bocah kecil, bagaimana jika kamu kalah? Tawis Changmei bertanya. Yekyu berkata, aku tidak akan kalah. Bagaimana jika? Tidak mungkin. Orang asli dengan alis panjang memandang Yekyu dengan curiga, bertanya-tanya mengapa Yekyu begitu percaya diri? Pada saat ini, dalam kehampaan, terdengar suara budak darah yang acuh-ta'acuh. Meskipun aku telah bersama tuanku selama bertahun-tahun, aku tidak pernah membunuh monster di alam suci. Kamu adalah monster sapi yang kuat, dan kamu bukan lawanku. Aku akan membunuhmu dan mengambil tubuhmu kembali untuk membuat pesta sapi utuh untuk dicicipi tuannya. Penatuan Yekyu menjadi marah di tempat ketika dia mendengar ini. Tidak apa-apa jika Anda ingin membunuh saya, tetapi Anda masih ingin memasak saya menjadi hidangan, apakah ini yang dilakukan orang? Jangan sombong, aku tidak hanya akan membunuhmu, tapi suatu hari, aku akan melepaskan kepala huji Tianzun dan menendangnya seperti bola. Mendengar ini, mata budak darah menunjukkan niat membunuh yang dalam. Kamu berani tidak menghormati tuanmu, kamu sedang mencari kematian, kata budak darah itu dengan dingin. Dalam hal ini, penatuan Yekyu hanya memiliki satu gerakan. Melenguh. Bab 4238. Penatuan Yekyu meraung ke langit, seolah-olah dia sudah gila, seluruh tubuhnya mendidih dengan aura pembunuh, rambutnya berdiri tegak, itu sangat menakutkan. Ribuan mil di sekitarnya, kehampaan bergetar. Dentang. Pedang panjang berwarna darah muncul di tangan budak darah, dan dengan sapuan di udara, terdengar suara hantu dan serigala melolong, yang membuat rambut orang berdiri. Saat berikutnya, pedang panjang menembus kehampaan dan menusuk alis tetuan niu. Terlalu cepat. Yekyu dan Taoise Changmei sedang menonton pertempuran di tanah, merasa menggigil di sekujur tubuh mereka. Di ujung pedang, ada banyak helai dari niat membunuh sage besar, setiap helai cukup untuk memotong kekuatan besar. Terlebih lagi, masih ada petunjuk yang tak terhitung jumlahnya. Ujung pedang mencapai dahi penatuan niu. Boom! Penatuan niu tidak berani gegabah, dia dengan cepat mengulurkan tangannya, matanya dingin tanpa henti, dan dia menggenggam ujung pedang. Hah! Suenu mengerutkan kening dengan sembrono, dia tidak berharap penatuan niu memblokir Jian Feng sedemikian rupa. Yang paling mengejutkannya adalah ujung pedang itu hanya berjarak satu jari dari alis penatuan niu. Jika menembus, itu pasti bisa menembus roh primordial penatuan niu bersama-sama. Belum lagi orang suci, bahkan Raja Suci pun pasti akan melakukannya mati. Namun, itu diblokir. Penatuan niu memegang ujung pedang dengan kedua tangan, menekan niat membunuh dari sage besar di ujung pedang, membuat ujung pedang sulit untuk maju lebih jauh. Sial, sungguh menakjubkan memblokir serangan budak darah dengan cara ini, seru tawis Chang Mei. Ye Kiyo berkata, di antara klan monster, setiap ras memiliki kemampuan khususnya sendiri, dan yang paling baik dari klan banteng adalah kekuatan. Sayang sekali. Dali bukan orang bijak yang hebat, jika tidak, budak darah akan meledak. Jauh olehnya. Suara belum. Di mata gelap budak darah, aura pembunuh keluar seperti naga, dia tiba-tiba menarik pedang panjang dari tangan penatuan niu, lalu menebas dengan pedang. PFFT. Salah satu lengan penatuan niu terputus, dan darah langsung berceceran, yang terlihat sangat tragis. Namun, penatuan niu bahkan tidak mengerutkan kening, dan meninju budak darah itu. Om. Budak darah itu menjabat tangan kanannya, dan pedang panjang itu sepertinya membuka dunia, memancarkan kabut darah yang tebal. PFFT. Dalam sekejap, cahaya berdarah melesat ke langit. Jantung penatuan niu tertusuk, dan darah di jantungnya seperti serigala liar, menyapu setinggi beberapa kaki, mengejutkan. Tidak, saudara Dali bukan lawannya. Hati Tuan Changmei tenggelam, dan wajahnya penuh kengerian. Wajah Yekyu serius, dia mengepalkan tinjunya, dan berkata, jangan panik, Dali belum menggunakan kartu holenya, dan dia masih bisa bertarung. Orang biasa pasti akan mati. Jika hati mereka tertusuk, tapi para biksu memupuk roh primordial, selama roh primordial tidak padam, tidak akan mati. Oleh karena itu, bagi penatuan niu, cedera jantung tidak berbeda dengan trauma kulit. Namun, setelah terluka dua kali berturut-turut, tetuan niu sangat marah. Ah! Penatuan niu meraung, mengguncang langit dan bumi. Budak darah itu acuh-tacuh dan kejam, dan pedang itu menusuk hati penatuan niu lagi. Penatuan niu mengabaikan pedang yang menusuk jantungnya, dan dia tidak punya waktu untuk memperbaiki luka di tubuhnya, apalagi tersentak, seperti sapi gila, memanfaatkan momen ketika dadanya hampir dibelah oleh budak darah. Dia meninju tubuh budak darah. Dalam sekejap, cahaya berdarah terbang. Setengah dari tubuh budak darah itu hancur, dan dia mundur jauh. Bersenang-senanglah. Penatuan niu mengabaikan luka-lukanya dan tertawa terbahak-bahak, lalu menunjuk ke arah budak darah dan berteriak. Sejak menerobos alam orang suci, sapi tua itu belum membunuh orang suci yang agung itu, dan hari ini dimulai denganmu. Tunggu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bersenang-sekenal. Terima kasih.